Perpisahan yang pahit bagi PSIS dan Arhan Pertandingan terakhir Pratama Arhan bersama PSIS Semarang tak berakhir manis. Laskar Mahesa Jenar kalah 0-1 dari Bali United pada pekan ke-26 Beri Liga 1 2021. Befolo Privat menjadi pahlawan Bali United lewat gol sematawayangnya. Laga ini digelar di Stadion Ingurah Rai, Denpasar, Bali, Minggu, 20 Februari 2022. Laga ini adalah kali terakhir buat Arhan membela PSIS. Pemain berusia 20 tahun itu akan segera meninggalkan PSIS dan bergabung dengan klub J2 League Tokyo Verde yang meminangnya dengan kontrak 2 tahun. Pratama Arhan tak bisa berbuat banyak dalam laga terakhirnya melawan Bali United. Sergadu Tridatu unggul segalanya dari segi penciptaan peluang, penguasaan bola, dan operan tepat sasaran. Arhan merupakan salah satu pemain muda terbaik saat ini di Indonesia, ini game terakhirnya bersama kami. Semoga dia setelah ini siap melangkah ke depan, kata asisten pelatih PSIS, Zarko Curcik, saat memberikan keterangan seusai laga. Dalam laga ini tim pelatih PSIS sedikit melakukan eksperimen dengan memainkan Arhan sebagai sayap kiri. Ini di luar pakem di mana Arhan biasa dimainkan sebagai back kiri. Sementara posisi back kiri ditempati oleh Frendi Saputra. Main di sayap kiri membuat Arhan lebih banyak berada di depan ketimbang stay di belakang sebagaimana saat main sebagai back kiri. Malam ini, minggu, dia bermain baik. Tetapi memang mungkin dia tak main di posisinya yang asli karena dia menjadi pemain sayap kiri, ucap Zarko Curcik. Kemungkinan Pratama Arhan akan berangkat ke Jepang pada, Jumat 25 Februari, sebagaimana terungkap di rekaman video call Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan. Meski begitu, Jepang sebenarnya tengah menutup perbatasan untuk orang asing setidaknya sampai akhir Februari ini.